terdapat seperti hewan ini ya nah ini nanti hewan ini kan bisa jalan ya tapi anda bisa menonton yang jelas selamat menikmati oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa jatuh pilih di mana-mana berada Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dan tentunya di hari yang paling bahagia ini kita akan mereview tuan tanahkan dan semoga teman-teman bisa resolusi dan tentunya jangan lupa dibantu subscribe kami agar kita lebih berkarya dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya oke sahabatku di tempat kita ini di depan kita ini ya ada sebuah tanaman terong ini taman milik saya beribadi sebetulnya ya tapi memang hari ini kita ya sambil bersih-bersih lah ya bersih-bersih dalam kecil apa ini ya ke teman-teman semuanya nih sebagiannya memang eh enggak semuanya teman-teman enggak semuanya ada sama ini ya dan nanti mungkin nanti sore ya kita akan mencoba bukan mencoba ya akan melakukan penyemprotan dengan menggunakan pesticida alami ya ya nanti eh ada dapat melihat ya hasilnya mungkin berdua hari dua hari tiga hari nanti dapat melihat hasilnya gimana kah reaksi dari obat terribal ini ya batalami karena di sini ini banyak sekali tanaman kita yang seperti ini ya seperti buah daun kering apa-apa ya tapi tidak memang tidak semuanya sahabatku tidak semuanya dan ini harus segera di apa ya segera di eh kondisikan atau segera ditangani ya karena dengan hal sepilih kalau tidak segera ditangani nantinya akan membuat kita tidak nyaman dalam berkarya ya tidak nyaman dalam melakukan suatu peranakan penting ya ini eh terdapat eh seperti hewan ini ya nah ini nanti hewan ikan bisa jalan ya nah ini ya nanti anda bisa eh menonton yang jelas saya disini memang beberapa ama terdapat sini ya nah ini ya Hai ke tentunya eh teman-teman semuanya tuh ini lihat di bawah juga terdapat eh ama-sama yang disini ya oke yang jelas untuk teman-teman semuanya eh support terus kami di Jatuh Mulia TV di sahabat dan Indonesia nah ini memang hari ini sengaja ya kita lakukan peralatan secara apa secara alami lah terpandungan memang ini eh beberapa termen ini kita melakukan pembukan secara berkala ya berkala ya berkala eh dua minggu sekali ya Nah ini tanaman nah ini ya ini umur sekitar berapa hari ya ini berita makan pembukan kemarin sekitar empat hari lah kita melakukan pembukan tapi kalau sudah terlihat ini kita hanya memakai pupuk NPK ya NPK dan Ponska NPK 616 dan Ponska hasilnya lumayan ya lumayan seperti ini bisa dibalang lumayan ya tapi memang itu kawan ya kita belum melakukan penanganan tentang hama-hama yang ada di sini ya tapi memang kau tamakan tanaman biar sempurna dulu setelah itu kita melakukan proses penanganan penanganan hama jadi nanti kalau kita melakukan secara berbaringan nanti malah nggak bisa jalan ya kita terfokus ke satu perawatan setelah itu kita lakukan eh itu ya pengobatan secara alami saja nanti kita bikin dari Leri ya Leri atau air yang airnya beras itu yang kita pakai nanti seperti apakah hasilnya ya nanti dapat Anda melihat dalam kurun satu minggu ya minggu sudah dapat Anda lihat hasilnya ya memang ini tanaman ini tidak apa itu tidak begitu sempurna ya tapi kita berharap nantinya agar bisa jadi motivasi bagi kita semuanya walaupun tahu ini eh disamping tanaman keciper ini ya dan yang sudah hampir dua tahun kita tanam tapi masih menghasilkan ya loh eh tanaman terongnya tuh lumayan lumayan besar nah ini ya tapi memang itulah penyakitnya nanti kita akan melakukan penyemprotan ya penyemprotan nah ini ada yang sebagian sudah ada yang eh apa itu bercabang pohonnya untuk teman-teman semuanya sekali lagi jangan lupa di support channel kami Jatimuli TV sahabat Tani Indonesia Terima kasih anda sudah menonton video dari kami ya dari Jatimuli TV yang jelas tunggu terus jalan-jalan kami di tempat anda dan sekali lagi jangan lupa di support channel kami agar kita bisa selalu berkarya dan bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya